MENYEDIAKAN RATUSAN JUDUL BUKU Menyediakan ratusan judul buku, inilah yang menjadi sajian Becak Pustaka Kampung Tertip Lalu Lintas. Buku-buku ini disediakan untuk warga yang sedang mengantre atau menunggu proses pelayanan di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga. Becak Pustaka adalah hasil kerjasama kepolisian dengan Kampung Tertip Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga. Tak hanya buku pengetahuan umum dan buku cerita, Becak Pustaka ini juga menyediakan kisih-kisih soal untuk menghadapi ujian SIM. Ini baca sistem Linux. Ah, sistem Linux ya? Ya. Dari komputer ya? Ya. Ini diambil dari mana, mbak? Dari Becak itu. Becak Pustaka? Pustaka, ya. Mbak ini lagi mau bikin apa? Ini lagi nunggu ibu, lagi buat SIM. Iya, seneng, mas. Jadinya apa, yang nunggu enggak itu, apa, enggak posen, terus banyak manfaat juga, beribadah nunggu, diem, kayak gitu. Ya, kalau percaya sini baik supaya warga-warga sambil menunggu, sambil mengetahui yang lintas-lintas gitu sih, pak. Bermanfaatnya, mas? Ya, bermanfaat sekali buat warga-warga sambil menunggu, sambil baca-baca gitu. Bicak Pustaka beroperasi pada setiap hari kerja dan berada di lingkungan pembuatan SIM atau di kantor Satlantas Polres Purbalingga. Pada siang hari hingga jelang jam kerja usai, Bicak Pustaka sudah berada di kantor pelayanan pajak kendaraan atau di kantor Samsat Purbalingga. Setiap harinya, diawaki oleh anggota kita juga, yaitu di pelayanan publik. Di saat pantas, kemudian kita berkeja juga ini ke Samsat. Di dalam ada undang-undang lau lintas, kemudian ada juga cerita-cerita, kadang-kadang ada anak-anak juga yang ikut membaca. Kemudian juga ada kaitan dengan apa-apa cara pembuatan SIM, ya kan, atau entika berlintas, atau fisik-isi ujian SIM. Inovasi cerdas dan mendidik ini diharapkan dapat mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Selain membunuh kebosanan saat menunggu, inovasi ini juga dapat menumbuhkan minat baca untuk membuka jendela dunia. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.